Hari ini kita akan belajar kembali keberadaan firman Tuhan. Dan sekarang buka bersama saya di kitab Amsal Fasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ini ternyata ada hal penting yang harus kita pelajarin dari kitab Amsal ini. Ada hal yang sangat dibenci Tuhan dan sangat membuat Tuhan tidak suka dan dianggap sebagai satu kekejian yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Yang pertama adalah mata sombong. Kesombongan itu akan menghancurkan kita dengan cepat. Biasanya orang sombong itu tidak sadar dirinya bahwa sombong. Dari ucapannya akan ketahuan, membanggakan diri, menyombongkan diri. Ini akan mudah sekali membuat orang jatuh dengan cepat di dalam dosa. Orang sombong tidak sadar bahwa dirinya sombong. Apalagi kalau sombongan ini sudah terucap akan membuat seseorang kan hancur. Tuhan benci dengan kesombongan. Kenapa kok Tuhan benci dengan sombong? Orang sombong itu membanggakan dirinya. Berasa semua keberhasilannya, pencapaiannya, semua yang dilakukan itu karena dia bukan karena Tuhan. Kita ini mengerjakan segala sesuatu di muka bumi ini karena kekuatan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagahku, tapi karena rohmu. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kekuatan Tuhan, Tuhan mempunyai kita ini bisa mengerjakan segala sesuatu dan berhasil. Kita bisa menjadi orang hebat, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki posisi di promosi, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, keberhasilan, memiliki keluarga. Apapun yang kita miliki ini, hanya dari dia, untuk dia, dan bagi dia. Untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi orang lupa bahwa segala sesuatu dari Tuhan dianggapnya dari dirinya sendiri. Sehingga membanggakan diri. Orang yang sombong itu sangat dibenci Tuhan. Saya tidak tahu kenapa kok Tuhan bisa sampai benci dengan kesombongan. Mungkin karena melihat Lucifer pernah melakukan pemberontakan karena disombong dan angkuh merasa hebat. Itu seakan membuat hati Tuhan terluka. Makanya Tuhan benci dengan kesombongan. Jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Membanggakan diri. Lihat lo, aku, aku diriku dan pencapaian ku. Dan tepuk dada bisa bilang, ini lihat aku. Akhirnya, kalau orang sombong, ujungnya pemerendahkan orang lain. Tidak menghormatin orang lain, tidak menghargai orang lain. Menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling top, paling oke, dan yang lain jelek semua. Ini yang Tuhan benci. Kesombongan. Jangan sampai ada dalam diri kita. Makanya kita ini setiap hari harus koreksi diri, koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Benar enggak ini Tuhan, setiap ucapaanku, tindakanku ini. Kalau ucapaanku, tindakanku, tidak sesuai dengan kebenaran firmanmu, ya sudah. Aku mau bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sampai kita membanggakan diri. Jangan izinkan setan ambil keuntungan. Dari semua kata-kata kita. Yang kedua, lidah dusta. Ini yang paling mengerikan sekali. Lidah dusta. Bagaimana mungkin mulut kita bisa dipakai Tuhan kalau kerjaannya kita enggak bisa dipercaya dengan kata-kata. Tuhan itu mau pakai setiap perkataan lidah kita yang keluar dari mulut kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau lidah kita ini kerjaannya bohong, menipu, berkata-kata palsu, bersaksi dusta, gosip, cerewet bawel. Ya mana mungkin bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya mulut kita ini dipakai menjadi berkat. Ngomong kebenaran, memberkati orang lain, membangkitkan orang lain, membawa orang lain semakin hari semakin kenal Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran. Bukan hidup mau kita sendiri. Bukan berjalan seenak kita sendiri. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin dibawa, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Memulihakan nama Tuhan. Mulut kita ini ngomongnya kebenaran. Ngomongnya firman Tuhan yang membangkitkan, yang menguatkan, yang meneguhkan. Jangan izinkan kata palsu, kata dusta yang keluar dari mulut kita. Hari ini kita mesti coba semakin hati-hati. Dari semua perkataan yang keluar dari mulut kita, harus keluar berkat. Bukan keluar kutuk. Bukan keluar kata-kata dusta dan kata-kata palsu yang membangkakan diri sendiri. Yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah. Karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Dan setiap orang yang percaya, pelanggan orang yang sudah percaya, itu adalah ada Tuhan di dalam hatinya. Dia adalah tubuhnya baik Allah. Tapi kalau dibinasakan, membinasakan baik Allah, ya kamu urusannya dengan Tuhan. Orang yang membinasakan, menumpahkan darah ini tidak sangat-sangat dibenci Tuhan. Karena darah adalah nyawa salah satunya. Makanya kalau menumpahkan darah, urusanmu akan mengerikan. Pak, boleh. Apakah masih ada kesempatan ketika seorang pembunuh bertobat? Ya ada kesempatan. Paulus seorang pembunuh. Tapi ketika diketemu Tuhan, dia bertobat. Balik dibulihkan Tuhan. Jangan sampai kita ini sudah tahu kebenaran, tapi melakukan dosa ini yang lebih parah lagi. Jangan sampai kita nyakitin orang lain. Orang nyakitin orang lain, seorang pembunuh manusia kok. Di 1 Yohanes 3 yang kelima belas. Barang siapa membenci sesamanya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Pembenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia, apalagi menumpahkan darah. Pembenci saja tidak masuk dalam kerajaan Allah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, apalagi orang yang menumpahkan darah. Makanya kalau bikin dosa dan kesalahan, harus bertobat. Puru-puru minta ampun, aku yang dosamu dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Kasih karuniannya tersedia sampai hari ini. Kasih karuniannya masih tersedia. Selanjutnya adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Membuat kejahatan, terus pingin melukai orang lain, pingin menyakitin orang lain. Ini juga satu kegejian di hadapan Tuhan. Tuhan benci dengan orang-orang yang kayak begini. Membuat kejahatan, merencangkan kejahatan, kecelakaan terhadap orang lain. Kita ini dipanggil menjadi berkat. Kita ini dipanggil untuk memberkati semua orang. Hidup kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Ya bagaimana mungkin kita menjadi representasi dari kerajaan Allah, tetapi di sisi lain kita merencangkan kejahatan, ya tidak mungkin. Kita kalau pingin niat jahat sama orang saja, sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan benci sekali. Mau merancangkan kejahatan, mau melakukan hal yang busuk dan jahat, tidak boleh tidak berkenan. Apalagi kalau sudah disakitin, ingin membalas orang lain, perlakuan orang lain yang lebih menyakitin lagi. Itu sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Justru kita disuruh memberkati. Bagi orang yang memusuhkan kita, kita disuruh memberkati dan mendoakan. Bagi orang yang membenci kita, kita harus memberkati dan mendoakan. Kenapa kok kita disuruh seperti itu? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan itu mau hati kita itu murni sebenarnya. Hati kita itu murni di hadapan Tuhan. Tuhan itu ingin hati kita ini tulus dan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Bukan melakukan semua kejahatan, kebusukan, kemunafikan. Tapi Tuhan mau hidup kita ini didapati berkenan seperti yang dia mau. Melakukan tepat seperti apa yang Tuhan. Makanya hati kita ini selalu diberesin sama Tuhan. Tuhan beresin mahasiswa kita itu dengan berbagai macam proses. Berbagai macam peremukan. Berbagai macam hal yang benar-benar membuat hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena diizinkan hal yang tidak enak. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya lewat proses dan tekanan. Makanya bersyukur kalau ngalamin apapun itu namanya yang sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Ketika kita menghadapi masalah tekanan impitan. Ataupun hal yang tidak enak. Sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Supaya hati kita ini isinya kebenaran. Bukan semua kejahatan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau disakitin, dilukain, dikecewakan orang lain. Jangan pernah ingin membalas. Atau mempulikir rencana jatuh untuk membalas. Kenapa? Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan adalah Kalau menghadapi masalah, apapun cepat-cepat mengambil keputusan. Tidak tahu yang keputusan itu salah. Menuju kejahatan. Keputusan hati kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Semua tindakan, ucapan, perlakuan, sikap kita ini harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jangan buru-buru mengambil keputusan dan keputusan kita itu salah. Kalau keputusan kita salah, ujungnya kita sendiri yang rugi kok. Lari menuju kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kenapa? Tidak bisa memutuskan dengan bijaksana. Buru-buru dipengaruhi oleh amarah emosi. Tenang, relax dulu. Kalau menghadapi masalah, tekanan, apapun juga, relax dulu. Tenang dulu, ambil napas dulu. Berpikir. Jangan buru-buru meledak. Buru-buru meledak. Kalau dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Urusanmu nanti dengan Tuhan. Repot nanti. Orang yang gampang meledak-ledak, kenapa tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Coba sekarang lebih relax dan tenang. Menikmatin semua masalah itu bersama Tuhan. Tuhan pasti campur tangan dengan ajaib dan luar biasa. Yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan menimbul. Eh, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini seperti di hukum perintah ala yang ke-9. Mengatakan saksi dusta. Ini tidak boleh. Saksi dusta itu bisa saja gosip. Ngomongin orang lain, jelekin orang lain. Ya bersaksi dusta. Kalau kita ini belum tahu kebenaran, jangan pernah komentar dengan masalah orang. Kalau kita belum tahu kebenarannya. Kalau masih kabar burung, jangan. Itu hal yang Tuhan tidak senang banget. Kenapa? Akhirnya kita meracunin. Kita memberitakan gerita gosip yang menyakitin. Kalau bayangin Bapak Ibu, yang kita gosipin adalah seorang hamba Tuhan yang diurapin. Kita berurusannya dengan Tuhan. Ngapain kita ngomongin yang jelek? Ngapain kita ngomongin yang buruk? Kalau itu bukan dari Tuhan. Lebih baik kita diam, tutup mulut. Kita harus benar-benar ngomong yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak benar tidak usah diomongin. Yang gosip kabar burung yang belum tentu kejelasannya tidak perlu diomongin. Jangan biasain gosipin, ngomongin orang lain. Karena kita tidak tahu persis kejadian apa yang terjadi. Apalagi yang kita omongin adalah hamba-hamba Tuhan. Orang yang diurapin Tuhan. Kita akan berurusan dengan Tuhan nanti. Buat apa kita ngurangin urapan? Buat apa kita mendatangkan kutuk? Buat apa kita menghalangi berkat dengan kata-kata kita yang jelek? Kata-kata kita yang negatif? Kata-kata kita yang kotor? Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah jauh lebih baik kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan? Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan seenak kita sendiri, bukan semau kita sendiri. Kita hati-hati. Ini memakai mulut kita ini. Jangan sampai kita memberikan saksi dusta. Saksi dusta ini termasuk gosip lho. Ngomongin kejelekan orang lain. Ngomongin kejelekan istrimu. Ngomongin kejelekan suamimu. Anakmu, mantumu, pesanmu, pertuamu. Termasuk di dalamnya itu kekerjaan di hadapan Tuhan. Kita kan harus ngomongin yang baik. Kalau ada pasanganmu yang belum bertobat. Yang diomongin janji Tuhan atas hidupnya. Jangan diomongin kejelekannya. Saya beberapa kali nemuin orang konseling dengan saya. Yang diomongin dari A sampai Z. Kejelekan kekurangan suaminya. Dan merasa dirinya yang paling benar. Hati-hati. Sekarang kita omongin adalah hal yang Tuhan mau. Kalau suamimu ingin bertobat. Yang diomongin yang baik. Janji Tuhan atas hidupnya. Bukan yang diomongin yang jelek, yang buruk, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita taruh mulut kita ini di hadapan Tuhan. Kalau mulut Tuhan, beberapa orang mulutnya gak bisa dikontrol dan kendalikan. Taruh di mesbah Tuhan. Jadiin korban yang berkenan. Nanti biar hidupmu semakin hari, semakin dikurangi, semakin melakukan tepat. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya berdoa. Bapak Ibu bisa mengendalikan mulutnya dengan baik sekarang. Gak mau ngomong serampangan, gak mau ngomong sembarangan. Selanjutnya yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya gegeran. Bikin panas, ngompor-ngomporin itu bahasanya orang sekarang. Kerjaannya manas-manasin permasalahan orang. Justru kita itu harus jadi berkat. Kalau kita ketemu dengan orang bermasalah, suami istri, jangan dipanas-panasin. Justru kita jadi penengah. Kita membawa damai. Itu yang Tuhan sukai. Harusnya hidup kita semakin hari, semakin hati-hati. Hidupmu itu dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Bukan untuk jadi kekacauan, bikin kekacauan, bikin keributan. Hidupmu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Ini adalah enam perkara yang dibenci Tuhan. Dan tujuh perkara yang menjadi kekerjian hatinya. Bayangin, kalau kita melakukan perkara yang dibenci Tuhan, ya bagaimana mungkin kita dapatkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kita melakukan kekerjian bagi hatinya, ya enggak mungkin. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, hal buruk, hal baik pun, kita mesti jaga hati kita. Tetap untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus hati kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya berdoa bahwa ibu, tambah hari hati kita semakin kita korbankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Saya percaya Tuhan campur tangan dan hidup kita semakin didapatkan perkenan. Tindakan kita semakin hati-hati. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita semakin hati-hati dan semakin tindakan kita untuk menyenangkan Tuhan saja. Hari ini kita mesti belajar. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu urusan kita dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan semua tindakan kita. Ucapan kita dan kata-kata kita. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik mulai hari ini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangannya. Tindakan kita, ucapan kita, perlakuan, sikap hati kita. Di sikap hati ini orang nggak tahu. Yang tahu adalah kita dengan Tuhan. Ini juga harus kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan perkara acep dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amen. Saya berdoa Bapak-Ibu, apapun yang engkau alami hari ini, engkau bisa menyerahkan hatimu sepenuhnya. Untuk menyenangkan Tuhan. Dan untuk menyenangkan Tuhan. Serta menyenangkan Tuhan saja. Menyenangkan Tuhan saja. Amen. Bukankah hidup kita hari ini hanya untuk menyenangkan Tuhan? Bukan untuk menyenangkan ego dan hawa nafsu kita. Menyenangkan Tuhan. Bapak-Ibu, sekarang tutup Alkitabu. Tutup matamu kita berdoa Bapak. Terima kasih buat firmanmu. Pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Materekan dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, bulan-bulan bertahun-tahun. Sampai firman menjadi kehidupan. Dan hidup kami sedapat menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan serta hidup kami. Jagain hati kami begitu rupa. Supaya kami menjadi orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Dan membuat Tuhan disukakan dengan semua tindakan dan ucapan kami. Untuk kelakuan dan sikap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Diberkati mereka. Jika pekerjaan usahanya diberkati Tuhan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Kamu berdoa oleh bilur Yesus dari jadi langkau sembuh, jadi langkau tahil. Dalam nama Yesus. Anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang melimpah-limpah. Mulai hari ini sampai selama ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengakungan buat Yesus Kristus Tuhan. Raja kami segala raja. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.